Halo semua, ketemu lagi dengan Meme Unicle. Kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan untuk mempersiapkan OSN tahun 2024. Di video sebelumnya, Meme sudah membahas materi mengenai zat dan kalor. Jika kalian belum melihatnya, kalian dapat lihat pada kolom deskripsi. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi yang ketiga dari OSN IPA Fisika, yaitu mengenai energi. Soal yang pertama, jika sebuah benda bergerak pada lintasan yang kasar, maka A. Energi mekanik benda berkurang, B. Energi gerak itu tidak terjadi disipasi energi akibat adanya gesekan, C. Energi kinetik benda akan semakin besar, D. Energi mekanik benda adalah kekal. Pada peristiwa ini, erat kaitannya dengan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi energi mekanik jumlahnya tetap atau bersifat kekal. Nah, pada peristiwa ini, kita akan cek satu persatu jawaban dari pilihan yang ada. Energi mekanik benda akan berkurang, tentu saja salah, karena energi mekanik itu bersifat tetap atau kekal. Kemudian yang B, pada gerak itu tidak terjadi disipasi energi akibat adanya gesekan. Ingat, pada saat bergesekan, kecepatan benda akan berkurang, sehingga energi kinetik pada benda tersebut akan berubah. Jadi, pasti terjadi disipasi atau pengurangan energi. Tetapi, ingat, total dari energi mekaniknya atau total dari energi potensial dan energi kinetik benilai tetap. Nah, jadi jawaban yang B itu salah. Yang C, energi kinetik benda akan semakin besar. Tadi sudah dijelaskan bahwa kecepatan benda akan berkurang, sehingga tidak mungkin energi kinetiknya akan semakin besar. Karena energi kinetik itu dirumuskan setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana V itu adalah kecepatan. Jadi, kalau kecepatannya berkurang, maka energi kinetiknya pun akan berkurang. Jadi, jawaban yang C kurang tepat. Nah, jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya, sebuah benda bermasa 2 kg dijatuhkan dari ketinggian 20 m di atas tanah, tanpa kecepatan awal. Jika percepatan gravitasi 10 m per second kuadrat, maka energi kinetik benda pada ketinggian 10 m di atas tanah adalah... Nah, untuk menjawab soal ini, kita gambarkan peristiwa yang terjadi. Misalnya, kita akan meninjau titik A, B, dan C, di mana jarak antara A ke C adalah 20 m, sedangkan B ke C adalah 10 m. Yang ditanya adalah energi kinetik pada saat benda di titik B, yaitu pada saat 10 m di atas tanah. Kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B, di mana energi mekanik itu total dari energi potensial ditambah energi kinetik. Maka, kita ganti rumusnya menjadi EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. EP adalah energi potensial di titik A. Tentu saja nilainya tidak 0 ya, jadi nanti kita akan hitung menggunakan rumus. Tetapi energi kinetiknya benilai 0 di titik A. Dikarenakan, pada saat benda di titik A tidak memiliki kecepatan awal, alias benda dijatuhkan dari keadaan diam. Berarti, VA-nya sama dengan 0. Maka, kita tuliskan energi kinetik di A adalah 0. Sama dengan energi potensial di titik B ditambah energi kinetik yang akan dicari. Maka, kita akan masukkan rumus, M-nya itu adalah masa 2 dikali 10, percepatan gravitasi dikali ketinggian di titik A yaitu 20 meter. Sama dengan 2 dikali 10 dikali 10 plus energi kinetik. Nah, energi kinetik ini tidak perlu kita uraikan setengah M2 kuadrat, karena yang ditanya EK-nya. Jadi, hasilnya adalah 2 kali 10 kali 20, hasilnya 400, sama dengan 200 plus EK. Maka, 200 J itu kita pindah ruas menjadi minus. Jadi, EK-nya adalah 400 dikurangi 200, hasilnya 200 J. Jadi, jawabannya adalah A. Sebuah kelereng bermasa 10 gram jatuh dari ketinggian 3 meter ketimbunan pasir. Kelereng tersebut menembus pasir sedalam 3 cm sebelum berhenti. Besar gaya yang dimiliki pasir pada saat berinteraksi dengan kelereng adalah Nah, untuk menjawab soal ini kita analisa berdasarkan gambar sebuah kelereng bermasa 10 gram jatuh dari ketinggian 3 meter menembus timbunan pasir sedalam 3 cm atau 0,03 meter. Nah, berdasarkan analisa tersebut, maka berlaku konsep usaha dan energi pada saat benda jatuh mengalami perubahan energi. Karena mengalami perubahan kedudukan, maka berlaku pula besarnya usaha sama dengan perubahan energi potensialnya atau dirumuskan W sama dengan delta EP di mana W itu adalah usaha yang dilakukan kelereng untuk menembus pasir. Usahanya bernilai F dikali S. Dan delta EP adalah perubahan energi potensial. Nah, karena energi potensial di titik akhir adalah 0, maka kita akan menghitung energi potensial di titik awal atau titik murah-murah pada saat beda terjatuh. Jadi, rumusnya adalah M dikali G kali delta H. Nah, delta H itu sebenarnya adalah 3 meter. Maka kita masukkan data yang diketahui F ditanyakan dikalikan 0,03 meter sama dengan masanya 0,01 kilogram dikali percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekang kuadat dikali ketinggian kelereng tersebut saat dijatuhkan yaitu 3 meter. Maka, 0,01 dikali 10 dikali 3 hasilnya 0,3 Joule dibagi 0,03 meter hasilnya 10 N. Jadi, jawabannya adalah D. Soal berikutnya, berdasarkan 3 gambar lintasan berikut ini, gambar yang membutuhkan usaha paling besar untuk memindahkan sebuah benda dengan masa yang sama dari posisi bawah ke atas adalah untuk menjawab soal ini, kita analisa berdasarkan gambar. Yang pertama, berlaku konsep usaha. Usaha sendiri adalah gaya dikalikan dengan S. S itu adalah ketinggian bidang atau H di mana pada gambar H-nya itu adalah sama dan ingat, masa dari benda yang akan kita pindahkan dari bawah ke atas juga sama sehingga tidak ada satupun yang usahanya akan lebih besar atau lebih kecil. Jadi, jawabannya adalah D. Soal berikutnya, gaya konstan sebesar 35 N dapat digunakan untuk menaikkan sebuah peti setinggi 3 meter. Jika hal ini dilakukan menggunakan sebuah sistem cut roll diperlukan waktu selama 15 detik. Daya sistem cut roll tersebut adalah Nah, kita menggunakan rumus P sama dengan W per T di mana P adalah daya, W ada usaha. W itu sendiri adalah gaya dikali perpindahan. Gayanya 35 N dikalikan 3 meter dibagi time atau waktu yang diperlukan 15 second. Jadi, jawabannya adalah 7 Watt. Maka, jawabannya adalah A. Oke, demikianlah pembahasan mengenai soal-soal energi. Di video selanjutnya, kita akan membahas gerak dan gaya. di video selanjutnya, kita akan membahas dengan kawasan kopi. Ju Garden Kita akan membahas dengan kawasan lift Terima kasih.